Buktikan saja, kalau memang ada satu perkataan dari sholatnya Salafi itu yang salah Boleh, saya itu siap ya Minta maaf dan besok saya masuk NU Mayat belum dimandikan Dibacakan Dibacakan ya sini sekitarnya itu Ya kan saya juga pelaku itu Iya sama dulu saya juga gitu Itu dulu Kenangan lama Yang menyedihkan gitu ya Misalnya dibanding-bandingkan begitu Ini kan Idrus Lamli selalu mencari cacatnya orang Karena kan yang pertama yang dia bahas Kalau kita melihat datangnya banyak Orang itu bukti kalau orang itu lurus katanya Iya kita lihat Memang lurus tidaknya itu kan bisa dilihat dari kualitas Terus siapa yang datang? Nah melihat dengan mata kepala saya sendiri Perbedaan meninggalnya Wahabi Dengan perbedaan meninggalnya Aswaja itu sangat berbeda memang Oke oke Kita bedakan dari ini saja dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini baru hangat ya Ada satu video Kita menyaksikan seorang kiai yang dijuluki Singa Aswaja Beliau beberapa hari ini Setelah salah satu Ustaz Salafi meninggal Yaitu Ustaz Yazid Jawas Seperti terbakar itu ya Seperti terbakar Apalagi di video kiai Singa Aswaja ini yang terbaru Membahas mengenai banyaknya orang pentaziah Lalu beliau disitu menyamanyamakan dengan lebih banyak pentaziahnya Khuma ini Kenapa harus disamakan dengan orang syia Jadi pertanyaan dari saya Ustaz Bagaimana cara kita untuk membedakan banyaknya pentaziah Kalau orang itu dianggap lurus Ataupun benar Ataupun sesat Bagaimana tanggapan Ustaz? Kita pertama Membaca siapa yang meninggal Siapa yang meninggal ya Ya siapa yang meninggal Sekalipun itu orang syia Ya sekalipun orang syia Kita baca Kualitas dia gitu Apakah termasuk kepada kategori Muslim Kan di dalam Al-Quran disebutkan Wala tamutunna illa wa'antum muslimun Itu ukuran Iya Janganlah kamu mati Melainkan dalam keadaan Islam Jadi sangatlah tidak tepat apabila Menyamakan dengan orang syia Iya Sementara Dia sendiri mengatakan bahwa syia itu bukan Islam Kenapa dibandingkan dengan syia? Kenapa dibandingkan dengan syia? Kenapa tidak sekalian bandingkan dengan Orang-orang yang Michael Jackson gitu Sekalianlah Biar makin membodohkan umat Maksud saya Sudah perbandingan yang salah Perbandingan yang keliru Perbandingan yang keliru Tidak sesuai dengan Kaedah perbandingan Padahal jelas yang meninggal Michael Jackson Kalau mau komparasi Michael Jackson saja banyak Michael Jackson itu banyak Iya Dan kalau kita lihat di Sepanjang sejarah Misalnya kematian Ibnu Temya yang dibenci oleh Idris Ramli Iya Itu ditulis oleh para Ulama Tafsir Kehebatannya dia Kehebatan Ibnu Temya Termasuk Ibnu Kasir Yang mendatangi itu Sampai ribuan orang Iya 60 ribu orang lebih Yang mendatangi Ibnu Temya Pada zaman dahulu ya Belum ada media Padahal Idris Ramli ini kan Kalau Padahal siapa namanya Ibnu Temya ini Di mata Idris Ramli Termasuk sesat Tapi di Di mata Ibnu Kasir Dia termasuk guru yang mahamuliah Beliau Ibnu Kasir adalah Salah satu murid Yang Kitabnya dipakai Rujukan juga oleh Ulama-ulama Induh Coba Kitab Ibnu Kasir itu Tidak ada satupun Yang berani mengatakan Bahwa Ibnu Kasir itu Tersesat Betul Padahal kita tahu Ibnu Kasir itu Abul Fida Yang namanya itu Nah kalau kita mengenal Beliau adalah Seorang tokoh Mufasir Iya Kemudian juga Ulama Hadis Yang tidak seorang pun Yang berani memaki dia Walaupun Dia itu Muridnya Ibnu Temya Nah sedangkan Beliau sendiri Dikenal di kalangan Pondok Pesantren Pondok Pesantren Aswajah Aswajah itu Itu Tafsir ya Tafsirnya dipakai Tafsir Quran Al-Azim Itu dipakai oleh mereka semua Tidak ada satupun Yang Mampu meremihkan Kitab tersebut Tapi heran Gurunya dimaki-maki Alasan mereka Memaki-maki gurunya Kenapa? Ya karena Dituduh Mujassim tadi Mujassim Padahal Ibnu Kasir sendiri Adalah seorang Mujassim Kenapa dijuluki Mujassim? Mujassim karena tadi Beranggapan bahwasannya Allah itu Kalau istiwa di atas lagi Itu nungkrong Seperti manusia nungkrong Itu menurut akal mereka Menurut akal mereka Menurut akal mereka Sebenarnya dari sisi perangai Gaya mereka ini Tidak beda dengan si'ah Allah Dari sisi perangai ya Dari perangai Ya perangai mereka Bagaimana Kemudian Memposisikan Ahlus Sunnah Kalau Kalangan si'ah itu Kan biasa Menyebut Orang Ahlus Sunnah itu Nasibi Betul-betul Nasibi Nah Kalau yang Idrisalam ini Memposisikan Ahlus Sunnah Seperti Sebagai Wahabi Jadi nasibi Wahabi Mirip-mirip Sudah itu Apa yang dilakukan si'ah Dan apa yang dilakukan oleh Idris Ramli Mirip-mirip ya Nah kemudian berkaitan dengan Kematian misalnya Iya Berangkat dari kematian Seseorang tadi Misalnya Ustaz Yazid lah Kita taruh Ustaz Yazid saja Karena memang yang disebut oleh Kiai Aswaja Itu kan dari sudut pandang Aswaja Yang bernama Idris Ramli Idris Ramli Jadi sudut pandang Aswaja Dalam hal ini Idris Ramli Komanya begitu Tanda petik koma Kiai Aswaja Singa Aswaja Singa Aswaja Singa Aswaja Idris Ramli Iya itu Kemudian Tadi kalau kita Hubungkan dengan Idris Ramli Mengenai kematian Kematiannya yaitu Yazid Jawas Yang kualitasnya itu Disamakan dengan Sia Bagaimana Misalnya kalau matinya Idris Ramli Kita bandingkan juga Nantinya dengan Sia Karena di Sia itu Ada tahlilan Gitu kan Ada tahlilan juga Iya di Sia ada tahlilan Ada ratapan Ratapan itu apa? Ratapan itu meratap Meratapi kematian Meratapi kematian itu Padahal meratapi kematian Haram Kan ma'atam ini dilarang Dalam agama Islam Betul Itu ratapan kalau di Aswaja Luar biasa Ada haulan Itu kerjaan siapa? Kerjaan Sia Semua Iya Nah Kalau kemudian kita Posisikan misalnya Idris Ramli mati Itu ya Cuman kasar-kasar Ya bukan Misalnya ini Kan belum mati dia Belum mati ya Mudah-mudahan Panjang umur lah Amin Amin Artinya Kita menyaksikan Misalnya Idris Ramli meninggal Amin Salah ya Salah Jadi kalau memposisikan itu Ya kita banding-bandingkan sekarang Meninggal Kemudian menggunakan Menggunakan parameter Sia yang banyak pengunjungnya Lalu kalau kita bandingkan Misalnya orang toko-toko Aswaja Dibandingkan begitu Kira-kira mau gak Idris Ramli? Ya betul Misalnya dibanding-bandingkan begitu Ini kan Idris Ramli selalu mencari cacatnya orang Ya karena kan yang pertama yang dia bahas Kalau kita melihat datangnya banyak Yang orang itu bukti Kalau orang itu lurus katanya Ya kita lihat Memang Lurus tidaknya itu kan bisa dilihat dari kualitas Terus siapa yang datang? Nah siapa yang datang? Kalau yang datang orang-orang Yang jelas saya itu pemerhati Salafi sejak dahulu kala Iya Melihat dengan mata kepala saya sendiri Betul Perbedaan meninggalnya Wahabi Dengan perbedaan meninggalnya Aswaja itu Sangat berbeda memang Oke 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 kita bedakan dari ini saja dulu Iya Nanti kita bandingkan dengan kualitas mayoritas itu Iya Nah perbedaannya Apa tadi itu matinya Aswaja Dan matinya Wahabi Aswaja model Idris Ramli ya Iya model Idris Ramli Bukan Aswaja yang hakiki ya Bukan Betul Jadi Aswaja yang ada Jawanya gitu Yang ada Jawanya Iya asli warisan Jawa maksudnya Nah itu kalau kita dari sudut pandang Idris Ramli Saya menggunakan kacamata sudut pandang Idris Ramli Tentang mayoritas Tentang banyaknya orang yang Matinya dulu Matinya Dari sisi mati Kalau orang Muhammadiyah Wahabi meninggal itu ya Itu kan tidak ada acara Misalnya membaca Yesin di sekitar orang mati Nah itu membaca dari mana itu Yaitu membaca Yesin padahal mayat belum dimandikan Mayat belum dimandikan Dibacakan Dibacakan Yesin di sekitarnya itu Ya kan saya juga pelaku itu Iya sama dulu saya juga gitu Itu dulu Kenangan lama Yang menyedihkan gitu ya Nah Itu dilihat dari sudut pandang seperti itu Kemudian sesudah Sesudah dimandikan Biasanya berbagai macam cara itu Mau memandikan mayat itu Lengkap kalau Aswaja itu Semuanya lengkap lah Termasuk airnya dicampur apa-apa-apa dan sebagainya Nah kemudian di sisi lain Habis itu Sebelum disolatkan Banyak juga orang yang ngaji gitu Iya benar-benar Gantian Gantian Sampai pada akhirnya Disolatkan 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 pun banyak acara disitu Iya acara berlanjut Sesudah Sesudah disolatkan Sesudah dimandikan disolatkan Itu biasanya masih membaca doa Betul Itu dari mana itu Kalau kita tanya Siapa sekarang yang lebih dekat kepada sunnah Nah sesudah membaca doa dan sebagainya Acara itu Terus orang itu dikuburkan Selesai dikuburkan Masih ada acara Ada acara lagi dikuburan Iya kita tahu Yang pertama mentalkinkan mayat Mentalkinkan Mentalkinkan mayat Wahai mayat si pulan gitu kan Merabuka Nanti kamu jawab begini Kan ada begitu Diajarin pas mati Yang mati Padahal Lakinum mautakum la ilaha illallah Itu artinya Ajarkanlah kepada orang yang hampir mati itu Kalimat la ilaha illallah Bukan kepada yang sudah mati Bukan kepada yang mati Ini yang mati sekarang yang diajari La ilaha illallah Terlambat sudah Terlambat sudah Jadi bahkan Allah sendiri mengatakan Rasulullah sendiri mengatakan La yukbalut taubat Malam yugargir Jadi Allah tidak akan menerima taubat seseorang Ketika nyawa sudah sampai dikuburkan Betul Sekarang ditahlili Di bagaimana Bagaimana Itu dari mana Iya betul Kalau kualitasnya seperti itu Apakah itu kualitas aswaja Aswaja yang mana Yang seperti itu Mayoritas Lah kata mayoritas lagi ini Ini janggal mayoritas Istilah sawadul aqdam Tadi disebut-sebut itu Ya betul itu Lah Yang disebut sawadul aqdam itu Kalau melihat dari definisi Para ulama-ulama dahulu kala Ibnu Rajab bin Hanbal Kemudian Ibnu Abdulbar Dan ulama-ulama dahulu kala Itu semua menerangkan Yang disebut sawadul aqdam itu Mulai dari Rasulullah s.a.w. Sahabat Tabi'in Dan tabi'in Bukan orang sekarang ini Iya Jadi Orang sekarang ini Hanya bisa berkiblat Kepada empat generasi itu Betul Betul Bahkan Al-jama'at Katanya Wafaqal haq Wa ingkana wahdaka Yang disebut Mayoritas itu Kamu sesuai dengan Kebenaran Walaupun seorang diri Meskipun seorang diri Iya Tapi berjalan di atas kebenaran Berjalan di atas kebenaran Para Rasul Sahabat Tabi'in Tabi'un tabi'in Jadi itu Qiblatnya kepada Mereka Mereka Betul Tidak bisa dikatakan Sawadul aqdam Kalau Yang dilakukannya itu Bertentangan dengan Sawadul aqdam Bukan kemudian orang sekarang Karena banyak orang tahlilan Itu yang benar Salah itu Iya Itu pengertian Menyelewengkan Wawenang para ulama dahulu kala Idrus Ramli itu Bahkan ada tahlilan bayaran Nah apalagi tahlilan bayaran Jadi Untuk memposisikan itu Sebuah kebenaran Bahwa itu memang benar-benar Datang dari Rasulullah Itu baru dikatakan Sawadul aqdam Mayoritas tadi itu Nah Kalau sudah Perkataan mayoritas itu Dinudai dengan kalimat Yaitu mengukur banyaknya orang Berarti Ingin dikatakan bahwa Aswajanya Model Idrus Ramli itu Sebagai ukuran kebenaran Itu lebih parah lagi Lebih parah lagi Lebih parah lagi Pada akhirnya Orang akan berlomba-lomba Meninggalkan Al-Quran Meninggalkan sunnah Lebih pada Islam Yang dirumuskan oleh Idrus Ramli tadi Rumus beliau ya Iya rumus beliau Karena tadi pengertian Pengertian Apa namanya Sawadul aqdam ini Yaitu pengertian yang Terikat dengan Rasul Kemudian dengan Sahabat Dengan Tabi'in Tabi'in Dan itu zaman terbaik Menurut Rasulullah Khairun nasi Ya khairun nasi Korni Sebaik-baik manusia itu Di saat aku masih hidup Betul Kemudian Summaladhinayalunahum Yaitu sahabat Summaladhinayalunahum Tabi'in Kemudian Tabi'in tabi'in Summaladhinasu'ila yaumil qiyamah Yang terakhir ini Jelek sampai hari kiamat Jadi gak bisa diikuti Jemaat sekarang ini Kecuali kita berkiblat Kepada masa lalu Benar-benar Ini dalam hal akidah Dalam hal ibadah Nah sekarang La tajetami'u umati Ala udhalal Tadi itu Nah Itu gimana tuh? Nah istilah ini Janganlah apa Bahwasannya umatku itu Umatku itu Tidak akan Berkumpul Atau berhimpun Di atas kesesatan Di atas kesesatan Pertanyaannya Pertanyaannya Iya Umat yang mana? Ah Ini pertanyaan berat ini Yang disebut umat Muhammad Sampai Rasulullah Mengatakan Ini ya Kullu umatin Dakhalal jannah Semua umatku Akan masuk surga Illaman abah Melainkan yang Menulak Tidak mau Kalau ini dikaitkan Dengan peristiwa tadi Banyaknya mayoritas Tapi menulak Perintah Nabi Sunnah Nabi Sunnah Nabi Apa bisa dikatakan Itu umat Nabi? Betul Betul Jadi umat Nabi itu Harus terikat Dengan pekerjaan Nabi Kemudian kita lihat juga Yaitu Yaitu tadi Dalil-dalil syari'i Yang menjelaskan Apa istilah Sawadul Adham itu Pensyarah-pensyarah hadis Itu semuanya Tidak menyatakan Mayoritas Orang sekarang ini Tidak ada satupun Lah kalau misalnya Mayoritas Umat Islam sekarang ini Dijadikan parameter Itu semuanya Sufi Masa umat Islam Suruh berpikir sufi semua? Artinya Siapa yang tidak sesat disitu Yang tidak sesat Mereka yang berada Pada Satu Dua Tiga Empat generasi itu Iya Betul Baru benar yang demikian Itu Lah Kalau Apa yang dikatakan Idrus Ramli Justru Menjelaskan sebaliknya Melihat mayoritas Sekarang ini Itu sangat bertentangan Dengan kaedah tadi Iya Tidak dapat dijadikan hujah Iya Kemudian siapa yang datang Kekuburan Siapa Siapa yang datang Melawat kepada Ustadz Yazid Saya itu memperhatikan Antara sifat Solat Nabi Dengan sifat Solat Salafi Mereka itu Kalau mengikuti Itu beda dengan Sifatnya aswajah Solatnya aswajah Itu apa perbedaannya? Perbedaannya oke Kita lihat saja ya Aswajah ini Kalau solat Yang biasa kita kenal Ketika rukuk dan sujud Yang biasa kita kenal Subhana Rabbiyal Adhimi Wabihamdihi Itu rukuknya Kemudian sujudnya Subhana Rabbiyal A'la Wabihamdihi Kalau Salafi itu Banyak doa sujudnya Mengikuti Nabi Yang biasa dipakai oleh Teman Salafi adalah Hadis yang tidak biasa Dipakai oleh Aswajah Aswajah Misalnya Subhanakallahumma Rabbana Wabihamdika Allahumma Ufirli Itu doa yang suhi Dari Nabi Kalau Subhana Rabbiyal Adhimi Wabihamdihi Itu Masih terindikasi lemah Hadisnya itu Masih terindikasi lemah Ini saja kalau berbicara Solatnya Salafi Solatnya saja ya Berkaitan dengan Rukuk dan sujudnya saja Belum Lain-lainnya Saya belum pernah Melihat Solat jenazah Sebagaimana yang dilakukan Oleh Salafi Kalau Salafi itu Solat jenazah lama Bacanya telan gitu Kalau Salat di Aswajah Itu cepat Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Apa yang dibaca? Nggak tahu itu Apa yang dibaca Padahal kalau kita lihat Salafi itu pelan Menghayati Benar-benar menghayati Menghayati bacaan Ini perbedaannya Dan kemudian Semua Umat Yang tergabung Di dalam Salafi tadi Itu pendidikannya beda Kan sistem Yang dipakai oleh Salafi ini Sistem dauro Dauro Ya kemudian Diajarkan kepada Salafi Ini beda dengan pendengar Cerama di Aswajah Itu dicatat 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 ya Mengenai Salat tadi Sampai mulai dari Caranya Caranya mengangkat tangan Caranya mendekat Begini Itu semua ada hadisnya Dimana posisinya mendekat Seperti apa Itu dijelaskan Di kitab-kitab Salafi Sampai bacaannya Sampai bacaannya Berapa banyak Macam bacaan Apa Tadi itu Misalnya Iftithah Iftithah Kalau misalnya Satu contoh ya Iftithahnya Aswajah Dan Iftithahnya Wahhabi Sebut saja Wahhabilah Wahhabi Lebih dekat Sunnah yang mana Aswajah atau Wahhabi Sekarang Kita buktikan Kita buktikan Ya Pertama Kalau Aswajah baca Sampai disitu Titik Titik kan Nah ini ada dua Iftithah digabung oleh Aswajah Dan sebagian dipotong Dibuang oleh Aswajah Kenapa dipotong Saya baca Selengkapnya Siap Nah yang Iftithah pertama tadi Allahu Akbar kabira Walhamdulillahi kasira Wasubhanallahi bukratawwa asila Harusnya titik sampai disini Oke Tidak bergabung dengan ini wajah itu Nah ini wajah itu Apa lain Apalagi lain Itu misalnya Dengan Wajah itu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Berbeda ya Nah kalau tadi sampai Wa'ana minal Muslimin Sedangkan yang dari Rasulullah Tidak menggunakan Allahu Akbar kabira Karena Allahu Akbar kabira ini Contoh Iftithah Rasulullah yang lain Nah Sedangkan iftithah Rasulullah yang Benar Yang biasa dipakai oleh Rasulullah Kalau mau pakai yang Rasulullah ini Yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib Itu adalah Wajah tu Wajah Tidak ada ininya Wajah tu wajahia Liladhi fatara samawati Wal ardu hanifan musliman Wa ma'ana minal Mushrikin Inna solati Wa nasuki Wa mahyaya Wa mamati Lillahi rabbil alamin La syarika Lahu wa bidalika Umirtu Wa ana minal muslimin Allahumma Antal maliku La ilaha Illa anta Khulaktani Wa anabduka Dalam tu nafsi Wa antaraftu Bidambi Fa'afir lidunubi Jami'an La yagfirul dunuba Illa anta Wahdini Li ahsani ahlaki La yahdi Li ahsaniha Illa anta Wasrif anni sayyaha La yasrifu anni sayyaha Illa anta Labbaika Wasa'daik Wal khairu Kullu fidaik Wasyaru Laisa ilaik Anabika Wa ilaik Ini yang dari Rasulullah Lebih panjang lagi ya Coba bandingkan dengan aswajah Siapa yang lebih dekat kepada kebenaran Solat ini Atau solat ini Ibtitahnya saja itu Betul Lalu Kalau Kembali kepada pertanyaannya Idris Ramli Dimana letak aswajahnya Idris Ramli itu Dimana Ya tidak nyambung Kalau dikatakan kepada Rasulullah tadi aswajah itu Dari sisi salat saja itu Tadi dibaca salafi Salafi punya andalan Yang kedua itu Misalnya Allahumma ba'id baini Wa baina khutayaya Kama ba'atta Baina al-masyriki wal-maghrib Lah ini Adalah Ibtitah yang tidak pernah Ditinggal Rasulullah Setelah turun Ayat Idha ja'an Nasulullah Wal-fat Tidak pernah Ditinggal oleh Rasulullah Lalu membaca Ibtitah tersebut Yang Saya pertanyakan Wa'ana minal muslimin Ini Ajaran siapa? Pertanyaan berat Berat Itu berat Mungkin bisa dijawab Siapa yang mengajarkan Ibtitah digabung Seperti itu Dipotong Dari ibtitah lain Lalu dikaitkan dengan Ibtitah lain Tapi kemudian Belakangnya dibuang Oh itu berat tuh Baru itu Belum yang lainnya Saya baca Jadi kalau ini Masalah sholat Kalau misalnya Dikembalikan Yang aswajah itu Dari mana? Padahal Kalau istilah Ahlus sunnah itu Artinya orang yang Memakmurkan Sunnah-sunnah Nabi Ini Memakmurkan Bit'ah itu Dari mana? Iya Terus berbicara Terus sekarang Berbicara Alad-dalal tadi Ya sesat lah Benar-benar sesat Yang tidak sesat Itu orang yang Berprinsip Benar-benar Di atas Quran dan As-Sunnah Idrus Ramli ini Aneh orangnya Satu sisi Menyesatkan Wahhabi Kemudian dia Mengatakan lagi Tadi Ini kalau saya Meniru pemikirannya Idrus Ramli Dia anehnya Ketika Idrus Ramli Mengatakan Bahwasannya Wahhabi itu Menyesatkan Orang-orang Yang tidak Yang tidak Sama dengan Wahhabi Padahal Idrus Ramli ini Menyesatkan Wahhabi Lalu dia Mengatakan Hadis tadi Bahwa Kalau umat Islam itu Tidak ada yang Sesat semuanya Benar Tidak akan Berjalan di atas Kesesatan Artinya Tidak akan Berjalan di atas Kesesatan Kenapa Kemudian Wahhabi Dituduh Sesat Ini Artinya Tidak Tidak relevan Umungan Idrus Ramli Itu Dengan Sikapnya Dia Harusnya Sikapnya Dia Kalau memang Mau membela Kelompoknya Dan Kemudian Dia kan Sudah tidak Lagi Mengkafirkan Siah Justru Tadi Mengatakan Itu Wahhabi Yang Mengkafirkan Siah Sekarang Berarti Idrus Ramli Sudah tidak Mengkafirkan Siah Dulu Idrus Ramli Mengkafirkan Siah Sekarang Malah Membanding Membanding Membandingkan Itu Bedanya Kalau Sekarang Saya Banding Bandingkan Solatnya Aswaja Dengan Wahhabi Bagaimana Lebih dekat Mana Antara Aswaja Dan Wahhabi Kepada Kebenaran Netizen Bisa Nilai Sendiri Silahkan Bongkar Itu Kitab-kitab Bandingkan Di Kitab Apa Ada Ajaran Allahuakbar Kabira Walhamdulillahi Kasira Wasubhanallah Bukrataw Wasila Inni Wajah Itu Kalimat Wa Anaminal Muslimin Itu Dari mana Pertanyaannya Hadis yang mana Siapa yang Meriwayatkan Menggabung Dua Iftita Seperti itu Dan ini yang Saya pelajari Dulu Nah Itu sampai sekarang Jadi saya perlu Belajar lagi Ini Saya perlu Ngaji lagi Seperti Bacaan Subhanallah Rabbil Adhimi Wabihamdi Itu kalau di ulama-ulama Persis Tidak dipakai Karena hadis itu Lemah Yang dipakai oleh Persis Tadi Subhanallahumma Rabbana Wabihamdika Allahumma Wafirli Itu Lakunut Iftita Bacaan Iftita Itu banyak Bukan satu Ada Doa Iftita Allahumma Ja'al Fi Qalbi Nuran Itu doa Iftita Juga Nah disinilah Perbedaan Antara Salafi Dan Aswaja Yang salafi Di dalam Solatnya Saja Itu tidak Satupun Ternoda Bid'ah Tidak Satupun Contohnya Iya Artinya Kalau Aswaja Berangkat Dari awal Sudah Baca Usalli Itu Kemudian Kadang-kadang Ditambah-tambah Sebelum Solat Biasanya Allah Usalli Baca Usalli Kadang-kadang Diulang-ulang Usul Usul Sampai Akhirnya Usul Jadi Ini yang terjadi Nah Disitu Siapa Yang Ngejarkan Niat Begitu Kita Mempertanyakan Karena Idrus Ramli Nyerimpet Kemayoritas Tadi Sekarang Kalau memang Mau mengukur Kebenaran Tadi Banyaknya Orang-orang Yang mati Sekarang Ahli Solat Semuanya Sesuai Dengan Sunnah Apanya Yang akan Diragukan Dari Kelompok Itu Buktikan Saja Kalau memang Ada Satu Perkataan Dari Solatnya Salafi Itu Yang Salah Boleh Saya Siap Minta Maaf Dan besok Saya masuk NU Ini deklarasi 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 Misalkan Nanti Kiai Singa Aswajang Ngejak Dialog Ilmiah Bagaimana Silahkan Saja Asal Benar-benar Ilmiah Nggak Ngamuk Siap Jadi Ini adalah Sesuatu yang Perlu kita Ramaikan Teman-teman Maksudnya diramaikan Karena ini Pembahasan ilmiah Iya Karena Tadi saya katakan Itu Masa Sekarang Ini kan wacananya Wacana berkaitan dengan Ustadz Yazid Tadi kan Iya betul Mengapa kemudian Larinya kemana-mana Itu Iya betul Kenapa Dia kalau memang Seorang muslim Yang katanya Tidak sesat Tadi itu Betul Mengapa kemudian Menganggap Yazid sesat Iya Kenapa Dari mana otaknya dia Gitu Cara berfikirnya Seperti itu Dari mana Kira-kira Nggak nyambung Satu sisi Dia menyatakan Ulama-ulama Wahhabi itu Sesat Iya Kemudian Satu sisi Mengatakan Kelompoknya Idrus Ramli Tidak sesat Ini Klaim Namanya Sama dengan Biasa perkataan Hamba Allah Yang terkutup Itu Siapa itu Ana khairum minhu Kholaktani minnar Wa kholaktahu mintin Aku ini Lebih baik Dari Adam Adam Diciptakan Dari tanah Dan aku Diciptakan Dari api Siapa itu Iblis Iblis Tolonglah Kalau memang Mau mengajarkan Agama Nggak usah Ngumpat-ngumpat Orang lain Salah itu Maksud saya Tunjukkan Tunjukkan Kebenarannya Dimana Ajaran kami Kalau memang Ingin Kalau memang Ingin Yaitu Mempromosikan Ajarannya Sendiri Sebagai Suatu Kebenaran Buktikan Memang Ajarannya Itu Benar Dan ilmiah Misalnya Tahlilan Harus Ditunjukkan Dimana Ilmiahnya Tahlilan Itu Yang kedua Ilmiahnya Talken Itu Dimana Buktikan Jadi Misalnya Berbicara Talken Secara Ilmiah Ini Pernah Nggak Dilaksanakan Oleh Baginda Rasulullah Sampai Sahabat Tabiin Sampai Imam Yang Empat Ada Nggak Imam Yang Empat Begitu Betul Katanya Bersanat Katanya Bersanat Itu Baru Namanya Ajaran Bersanat Beneran Ini Seenaknya Saja Berbicara Yang penting Membelah Ajarannya Sampai Tega-teganya Menyesatkan Yang lain Menganggap Orang lain Sesat Tapi Kemudian Menudoh Orang lain Yang Menyesatkan Padahal Dari Perkataannya Jelas Sekali Tadi Itu Menyesatkan Wahabi Lalu Berbicara La Tajatami Umati Alat Dolal Nggak Nyambung Nggak Nyambung Nggak Nggak Gimana Bisa Dikatakan Sambung Lagi Iqtilafan Katanya Tadi Apa Itu Alaikum Bisawadil A'zam Apabila Melihat Perselisihan Kembalilah Kepada Mayoritas Yang mana Yang mayoritas Yang dimaksud Mayoritas itu Kalau kita Lihat Itu jelas Dalam hadis Nabi Alaikum Bisunnati Wajib Kalian Berpegang Teguh Dengan Sunnah Kusunnah Nabi Bukan Alaikum Bilbit Ati Bidah Hasana Itu yang banyak Di sana Di rumah saya Itu Bu Hasana Pak Hasana Itu ada Itu Ini Nggak Kita Kalau sudah Berbicara Bicara Akidah Berbicara Ibadah Seperti ini Ini kan tadi Klaim Kita Tidak perlu Sampai memanjang Istilah Bidah Kalau Sampai Dibicarakan Kesitu Lagi Itu Lebih Parah Karena Pengertian Bidah Ini Gini Yang Benar Ini Itu Pasti Digandengkan Oleh Rasulullah Dengan Sunnah Kalau Berbicara Bidah Beliau Misalnya Satu Contoh Ima Tatul Bidah Ihya Lissunnah Mematikan Bidah Sama Dengan Menghidupkan Sunnah Menghidupkan Bidah Mematikan Bidah Mematikan Sunnah Dan Lawan Katanya Bidah Itu Sunnah Lalu Bagaimana Mungkin Ada Bidah Hasana Bagaimana Mungkin Bisa Bidah Hasana Rasulullah Mengaitkan Bidah Sunnah Bidah Sunnah Tadi Juga Hadisnya Itu Alaikum Bisunnat Belakangnya Rasulullah Berbicara Yakum Wamohdasa Til Umur Hati-hatilah Dengan Mohdas Barang Yang Baru Barang Baru Tadinya Berbicara Sunnah Nabi Oh Berbicara Sunnah Tadi Berbicara Sunnah Bukan Perkara Duniawi Bukan Perkara Duniawi Itu Ubudiyah Yang Dikatakan Bidah Bukan dalam Perkara-perkara Dunia Tapi Perkara-perkara Ukrawi Dinia Agama Bukan Perkara-perkara Tadi yang Dikaitkan Dengan Masalah-masalah Yaitu Apa namanya Youtube Dan sebagainya Orang-orang yang Maaf-maaf saja Ngaji di Youtube Dari kalangan-kalangan Awam Itu Yang terdoktrin Semuanya berfikirnya sama Seragam Dia menampilkan Kebodohannya Dari seluruh Pengikutnya Doktrinnya sama Kalau misalnya Tahlilan Bid'ah Kepalamu Juga Bid'ah Pasti begitu Mereka semua Karena didoktrin Salah Di dalam Memahami agama Memahami Bid'ah Tadi Iya Memahami Bid'ah Itu salah Dari awal Sudah Padahal Sederhana tadi Dari Rasulullah Lawannya Sunnah Itu Bid'ah Lawannya Bid'ah Itu Sunnah Selesai itu Sebenarnya sudah Kenapa kemudian Kok diikat-ikatkan Dikait-kaitkan Dengan Dunia Salahnya disitu Memahami Bid'ah Salahnya disitu Kemudian tadi Kalau dikatakan Alaikum Bisunnati Wasunnatil Khulafa Irrasidin Al Mahdi Namim Ba'di Itu jelas sekali Wajib kalian Berpegang teguh Dengan Sunnahku Dan Sunnah Khalifah Yang mendapatkan Petunjuk Dan lurus Sesudahku Kata Rasulullah Nah itu Disitu Masih ada persaratan Yang Yaitu Khalifah Yang lurus Dan mendapatkan Petunjuk Sesudahku Karena ada sahabat Arti dari Mendapatkan Petunjuk itu apa? Petunjuk itu Sesuai dengan Yang diajarkan Rasulullah Nanti diartikan Sama mereka Petunjuk Ilham Oh bukan Itu Sufi itu Iya benar Benar Ustaz Jadi disini Mereka Biasanya Mengartikan Salah Memang Kalau kita Baca latar belakangnya Idris Ramlisi Memang Cara-cara Pemikirannya itu Kampungan Saya lihat Seperti itu Memahaminya Tidak realistis Keagamaan Tidak realistis Ilmiah Walaupun kadang-kadang Berlagak ilmiah Itu sebenarnya Tidak ilmiah Kayak tadi itu Tidak ilmiah Yang menjelaskan tentang Malah itu Bisa disebut tadi Manipulasi ilmiah Manipulasi ilmiah Itu dia Yang seharusnya Kalau memang Mau menjelaskan Secara disiplin Ilmu Membicarakan Masalah Sawadul Adham Itu buka Sarah-sarah Kitab Yang mengatakan Sawadul Adham itu Kelompok mayoritas itu Siapa Betul Bukan kemudian Seenak komentarnya Yaitu Diarahkan kepada Kelompoknya sendiri Iya Mengklaim Ya mengklaim Namanya Klaim Ya pokoknya Jangan seperti Mahluk Yang tadi Diciptakan oleh Allah Itulah Iya Luar biasa Teman-teman Jadi disini Kita membahas Tentang suatu Statement Yang menyatakan Kalau kita melihat Suatu Fenomena Takziah Banyaknya takziah Itu menunjukkan Bahwa orang tersebut Minum dulu Ustad Iya Orang tersebut Adalah Seseorang Adalah Tokoh Yang mungkin Lurus Benar Ternyata Michael Jackson pun Jangankan orang muslim Orang Kafir pun datang Takziah Kesitu Ikut gotong Jenazahnya Jadi Bukan dilihat Dari seberapa Banyaknya yang datang Tapi siapa yang datang Yang datang itu Ngamalin apa Begitu ya Ustad Iya Idrus Ramli ini Dalam Pertemuannya Dengan K.H.J. Abdul Somad itu Dalam diskusi Apa namanya Saibah Saibah Nah Diskusi Saibah